Stay at home Hola kawan Doomfang, kita bertemu lagi dan akan membahas seputar dunia komik, film dan animasi yang akan menemani hari-hari anda Kali ini kita akan membahas 10 karakter DC yang ditiru oleh Marvel bagian pertama versi Doomfang Persaingan antara Marvel dan DC masih berlangsung sengit Apalagi setelah munculnya jagat sinematik, dimana mereka saling berlomba-lomba membuat deretan film yang saling terhubung satu sama lain Tetapi jauh sebelum itu, Marvel dan DC sudah lebih dulu bersaing dalam membuat cerita dan karakter yang menarik di komik Tentu saja itu dilakukan demi menarik perhatian lebih banyak peminat Langkah cepat pun kadang diambil, agar keduanya tidak saling ketinggalan Seperti yang dilakukan oleh Marvel Mereka beberapa kali membuat karakter yang mirip seperti karakter DC yang lebih dulu muncul Lantas apa saja karakter DC yang ditiru Marvel? Penasaran? Check this out 10. Deadpool, Deathstroke DC Comics memiliki karakter bernama Slade Wilson alias Deathstroke Salah satu, Assassin, terbaik di DC Karakternya pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 Dan sejak itu dia sering tampil di banyak komik terbaru Memang ada perbedaan besar antara Deathstroke versi komik dengan film Dimana versi komiknya jauh lebih Dark, 11 tahun setelah Deathstroke melakukan debut Marvel kemudian memutuskan membuat versi lucu dari Deathstroke Berlawanan dengan tone serius yang DC hadirkan Dia adalah Deadpool alias Wade Wilson yang lahir tahun 1991 Dan menariknya, Marvel tidak berusaha untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka telah menjiplak Deathstroke Dan menjadikan Deadpool sebagai parodinya 9. Black Cat, Ketuoman Black Cat memulai debutnya beberapa dekade setelah Ketuoman Meskipun sang pencipta karakter Black Cat mengaku tidak meniru Ketuoman Tetapi terlalu banyak kesamaan di antara mereka yang tidak bisa diabaikan Keduanya pertama kali diperkenalkan sebagai vilain di alam semesta mereka masing-masing Tetapi sifat mereka tidak terduga Karena mereka sering berlawanan dengan hukum Tetapi mereka masih memiliki kode moral yang kuat Keduanya juga menggunakan pakaian ketat berwarna hitam dan menjalani kehidupan sebagai pencuri Dan juga, mereka punya cara untuk menarik hati superhero pria Mungkin jika adanya crossover antara Black Cat dan Ketuoman Kita akan menganggapnya sebagai saudara 8. Mr. Fantastic, Elongated Man Karakter Marvel berikutnya yang menirukan DC adalah Elongated Man Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah mendengar nama karakter Elongated Man DC sendiri memperkenalkan karakter tersebut pada tahun 1960 Sebelum komik Fantastic Four diluncurkan Elongated Man sebenarnya karakter yang cukup dikenal kala itu Dan banyak penggemarnya Namun setelah komik Fantastic Four pertama rilis di tahun 1961 Mr. Fantastic lah yang mendepak Elongated dari kursi ketenaran Bahkan sekarang Elongated Man sudah dilupakan Baik Elongated Man dan Mr. Fantastic Keduanya sama-sama manusia super yang mampu memanjangkan tubuhnya seperti karet Yang membedakan hanyalah sumber kekuatannya Karena Elongated Man mendapatkan kekuatan tersebut ketika meminum sebuah minuman khusus yang disebut Gingo 7. Vision, Red Tornado Vision di komik memang tidak sepopuler dengan di filmnya Vision pertama kali terlihat dalam buku komik Avengers yang rilis pada Oktober tahun 1968 Sejak itulah karakternya lebih sering muncul Meski tidak sesering karakter lain Marvel yang lebih beken Nah buat kalian yang belum tahu Marvel menirukan karakter Red Tornado ketika membuat Vision Red Tornado memang tampil lebih dulu beberapa bulan sebelum Vision muncul Ketika Red Tornado muncul, dia sangat sukses Sehingga kemudian Marvel mulai menirunya Baik Red Tornado dan Vision Keduanya adalah Android yang memiliki kekuatan super Secara style, keduanya juga memiliki beberapa kesamaan Namun, kekuatan mereka cukup berbeda 6. Hulk, Solomon Grundy Jika kita hanya melihat komiknya saja, karakter yang paling sukses dan populer bukanlah Iron Man atau Captain America Melainkan Spider-Man, disusul Hulk Yang mengejutkan adalah bahwa Hulk bukanlah murni lahir dari ide Marvel Jauh sebelum Hulk ada, DC Comics sudah lebih dulu menghadirkan seorang anti-hero bernama Solomon Grundy Grundy diperkenalkan pada tahun 1944 Dan memiliki kekuatan manusia super, keabadian, dan banyak kekuatan lain Semua kekuatan tersebut juga bisa kita lihat dalam diri Hulk Hulk sendiri diperkenalkan pada tahun 1962 Dan memiliki kemampuan dan masalah yang serupa dengan Grundy Keduanya pun sama-sama terkena radiasi yang mematikan Namun ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu Grundy tidak memiliki wujud manusia Selain itu, Grundy tidak mudah marah, meskipun ia sama destruktifnya dengan Hulk Itulah beberapa karakter DC bagian pertama yang pernah ditiru Marvel Memang Marvel tidak mengakui itu secara gamblang Tetapi ada kesamaan yang cukup jelas antara karakter yang mereka buat Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share channel ini